Kami pun ingin pergi ke sebuah biasko untuk menonton bareng dan sekalian merayakan ulang tahun salah satu sahabat yang bernama Monica. Lalu saya pun pergi ke rumah sahabat saya yang bernama Tiara. Tiara, Tiara, panggilmu untuk memanggilmu. Ia, sautnya dari dalam. Ayo ke rumah Monica, nanti kita kebun sore. Sahabat dulu, aku ingin pamit kepada mamaku, jawabnya. Setelah berpamitan dengan mamanya, kami pun segera pergi ke rumah Monica untuk menjemputnya. Monica, Monica, panggilmu dan Tiara sambil dari luar rumah Monica. Ia, sautnya dari dalam rumah dan langsung keluar untuk mengantir kami berdua. Ada apa? Tanya-tanya kepada kami. Ayo ke bioskop, sekalian merayakan ulang tahunmu. Ucapku. Di bioskop mana? Tanya-tanya. Di maraman setuju ya? Jawabku. Ayo. Tapi kamu ya yang terakhir aku. Jawabku. Oke deh. Ini berhubung karena pamitulat tahun ya. Lalu kami pun pergi ke bioskop. Sebelum itu, kami pun pergi menaiki angkot. Awalnya di dalam angkot baik-baik saja. Hingga datanglah seseorang yang berkenampilan aneh dan mencurigakan. Bayangin. Dia memakai masker hitam. Seban hitam di kepala. Dan juga ia memakai celana jin silangkot. Awalnya kami biasa saja akan hal itu. Tiba-tiba orang tersebut datang. Dan duduk di samping salah satu sahabat saya yang meminta. Ia berkata kepada dia. Dan oleh sebabnya karena itu, tiba-tiba ia melampas hati Monica. Dan langsung pergi dari angkot. Setelah itu, Monica berteriak menipat balai. Tolong, tolong. Ada jamret. Riaknya sambil menangis. Tenang, Mon. Tenang. Nanti kita pangkut itu. Bukat Yara sambil menenangkan. Ia mau sabar mencampur. Lalu Monica pun berdiri dan menghantiri diriku. Lalu ia berkata, Ini semua salam, bro. Coba saja kalau kamu tidak ada di sini. Coba saja kamu tadi.